Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saya Dwi Sulistianto dari Kelompok 7 akan mempresentasikan tentang cerita rakyat Kami dari Kelompok 7 membawakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Jawa Timur yaitu Asal-Usul Banyuani Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana dan adil Raja itu mempunyai seorang anak yang bernama Raden Banterang Raden Banterang ini gemar sekali berburu di dalam hutan Ketika ia berburu di dalam hutan ia bertemu seorang putri yang bernama Surti Surti ini sedang menyelamatkan diri ke dalam hutan Akhirnya, karena kasihan Raden Banterang mengajak Surti untuk ke istana Karena kecantikan Surti, Raden Banterang pun jatuh hati Mereka pun menikah dan mereka hidup bahagia Suatu ketika, Surti didatangi oleh seorang yang bernama Rupaksa Rupaksa ini adalah kakak anda dari Surti Rupaksa ini ingin mengajak Surti untuk membalaskan dendamnya Karena Raden Banterang ini telah membunuh ayahnya Surti pun menolak Akhirnya, Rupaksa ini tidak kehabisan akal Ia menghampiri Raden Banterang dan menjelaskan bahwa Istrinya ingin membunuhnya Raden Banterang pun marah Ia pulang ke istana Setelah nyampe istana Ia mencari sesuatu yang telah dijelaskan oleh Rupaksa ini Akhirnya, ia menemukan ikat kepala yang berada di bawah kasur Setelah itu, Rupaksa berniat untuk membunuh istrinya Dengan cara menenggelangkan istrinya ke dalam sungai Surti pun menjelaskan tentang pertemunya ia dengan Rupaksa Raden Banterang pun tidak percaya begitu saja Ia pun langsung membunuh Surti Sebelum dibunuh, Surti mengatakan bahwa Jika air sungai ini baunya harum dan jernih Maka dia tidak Bahwa dia tidak mempunyai niatan untuk membunuh suaminya Tetapi jika berbau dan kotor Maka dia mempunyai niat untuk membunuh suaminya Akhirnya, sungai itu berbau harum Yang sekarang dinamakan Banyuwangi Banyu yang artinya air dan wangi yang artinya harum Pesan moral dalam cerita asal-usul Banyuwangi ini adalah Kita jangan mudah terpercaya oleh omongan siapapun Bahkan dengan orang yang kita kenal Kita harus mencari tahu tentang kebenarannya Jangan sampai kita salah langkah Dan menjadikan emosi sebagai sebuah tindakan Yang akhirnya kita menyesal di kemudian hari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan membahas Beberapa unsur kebudayaan Jawa Timur Satu adalah unsur bahasa Bahasa daerah yang digunakan masyarakat di Jawa Timur Ada beberapa, yaitu ada bahasa Jawa Bahasa Madura, bahasa Tengger, dan bahasa Kangian Bahasa yang digunakan mayoritas masyarakat Jawa Timur Yaitu bahasa Jawa itu sendiri Kemudian ada bahasa Madura Yang digunakan di Kepulauan Madura Lalu ada bahasa Tengger Yang digunakan oleh suku Tengger Di kawasan Bromo Tengger Semeru Lalu ada bahasa Kangian Yang digunakan di Kepulauan Kangian Yang berada di sebelah timur Pulau Madura Dan sebelah utara Pulau Bali Dua sistem pengetahuan Salah satu sistem pengetahuan yang masih ada Dan masih eksis hingga hari ini Adalah bentuk penanggalan atau kalender Kalender Jawa Salah satu bentuk pengetahuan maju Yang diciptakan oleh masyarakat Jawa Kuno Dalam penciptanya terkandung Budaya Islam, Hindu-Buddha, Jawa Kuno Bahkan sampai sedikit budaya barat Penggunanya tetap dipertahankan hingga hari ini Walau penggunanya cukup rumit Tetapi kalender Jawa lebih lengkap dalam sistem penanggalan Baik penanggalan berdasar sistem matahari Atau sonar atau syamsia Maupun berdasarkan perputaran bulan Atau lunar atau komaria Tiga sistem kepercayaan Mayoritas masyarakat Jawa Timur Menganut agama Islam Dan sebagian lainnya Menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha Sebagian masyarakat khususnya suku Jawa Juga ada yang memegang teguh budaya kejauhan Suku Madura dan suku Osin Bermayoritas beragama Islam Sedangkan suku Tengger menganut agama Hindu Empat sistem mata pencaharian Pada umumnya masyarakat jatim Bermata pencaharian Di bidang perindustrian, pertambangan, dan energi Jawa Timur dikenal sebagai kawasan pusat ekonomi Timur Indonesia Dan memiliki perekonomian yang cukup besar Yaitu 14,85% terhadap produk domestik Bruto nasional Indonesia Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar Salah satunya yaitu Galangan kapal yaitu PT. PAL Kemudian industri kereta api PT. INKA Pabrik kertas Dan pabrik rokok Sekian dari saya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih Halo nama saya Daniel Putra Rambe Dan disini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Fahmi Yaitu unsur kebudayaan dari Jawa Timur Jadi yang kelima ini yaitu sistem dan peralatan Sistem peralatan dan teknologi Jadi disini ada tiga poin Yang pertama bangunan Bangunan Jawa Timur memiliki rumah adat Yaitu bernama rumah Joglo Rumah Joglo dikenal sebagai rumah adat yang memiliki bentuk atap Sorry Bentuknya seperti limas Dan memiliki atap yang megah Sebutan Joglo sendiri yaitu dimaksudkan untuk Bentuk atapnya yang sangat besar Dan memiliki bentuk seperti sebuah gunung Lalu yang kedua transportasi Jadi Jawa Timur memiliki transportasi yang bernama Kapal Jum Jawa Itu kapal terbesar di masa lampau Yang menjadi salah satu bukti kejadian dari Jawa Timur Sejarahnya bermula ketika orang Jawa Pernah menguasai lawasan Asia Tenggara Dengan menguasai jalur rempah-rempah Di Maluku Jawa dan juga Malaka Lalu yang ketiga yaitu senjata Jawa Timur memiliki senjata khas yang bernama Buding Senjata yang satu ini ditemukan oleh masyarakat Osing Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Senjata ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari Dan juga alat untuk pertahanan diri Dari segala ancaman seperti manusia Dan juga hewan buas lainnya Lalu yang keenam yaitu ada sistem kemasyarakatan Masyarakat Jawa Timur tidak mengenal sistem marga Susunan kekerabatan suku Jawa terpaku kepada kedua belah pihak Walaupun hubungan kekerabatan di keluarga inti tidak begitu ketat aturannya Namun bagi orang Jawa Hubungan dengan keluarga Jawa itu tetaplah penting Lalu yang terakhir yaitu kesennya Jawa Timur memiliki sejumlah kesenian Salah satunya yaitu ludruk Ludruk yaitu seni panggung yang biasanya anggotanya para laki-laki Dan biasanya dibuka dengan tari remo dan parikan Jawa Timur juga memiliki banyak tarian seperti Tari reok, jaranan buto, gandrung banyuwangi, gelipang, wayang topeng, dan juga beskalan Mungkin itu saja dari saya selanjutnya Akan membahas tentang visualisasi dan dibahas oleh Randy Baik, saya akan menjelaskan tentang cover atau visualisasi dari cerita banyuwangi dari Jawa Timur Untuk yang pertama kita akan membahas tentang penokaan terlebih dahulu Untuk yang pertama itu ada Surati atau istri dari Raden Batrang Nah disini saya memvisualisasikan ada seorang wanita yang sedang minta tolong Tentang kebenaran atau kepercayaan yang dipertaruhkan Nah untuk yang kedua ada Raden Batrang itu sendiri Yang terlihat sedang murung dan kecewa Melihat danau tersebut menjadi wangi dan subur Untuk yang kedua adalah kapal Kapal ini adalah Jung Jawa Yaitu ala transportasi pada masa itu di Jawa Timur Oke yang ketiga adalah bunga Mengapa kita menaruh banyak bunga dalam cover atau ilustrasi tersebut Menandakan bahwa sungai tersebut harum Sesuai namanya banyuwangi Oke yang keempat adalah pegunungan Mengapa kita taruh pegunungan Pegunungan ini terkait dengan lokasi dari sungai banyuwangi tersebut Yang disekitarnya masih banyak pegunungan Salah satu pegunungannya adalah Gunung Ijen Nah untuk yang kelima adalah kuda Kuda tersebut sering digunakan Raden Batrang untuk teman berburung di hutan Nah untuk yang keenam adalah Pakaian adat Jawa Timur Yang dikenakan dalam cover atau ilustrasi tersebut adalah Baju adat dari Jawa Timur Dan yang keenam adalah Buding Yaitu senjata khas dari Jawa Timur Baik sekian presentasi yang dapat kami sampaikan Terkait cerita rakyat banyuwangi di Jawa Timur Dan semoga teman-teman dapat mengambil sisi positif dari cerita rakyat tersebut Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi kami secara langsung Dan jika tidak Sekian dan terima kasih Terima kasih